Oke, latihan biar jago. Tolan-tolan. Wah, susahnya. Keringatan banget. Halo, kamu. Hei! Hah? Enggak, aku sibuk. Maaf. Sibuk? Oke. Ya ampun, kejang otot. Kaku banget. Tapi aku gak punya waktu istirahat. Payah banget sih. Masih tegang. Gak nyaman banget. Oke, ayo. Hampir bisa. Oh, mendingan. Wah, berhasil. Enggak enak. Siapa yang punya? Operasinya berhasil. Dokter yang aneh. Hati-hati, hati-hati. Sudah masuk. Bagus sekali. Lap keringat, ayo. Terima kasih. Nah, gitu. Hampir selesai. Tapi, bahuku tegang banget. Suster. Bahu. Tekanan sedang ya. Udah enak. Aku ngomong kecepetan. Suster. Aku butuh kursi. Cepat. Bagus. Sampai mana tadi? Oh, dia keluar. Tuh. Lucu banget. Aku menyelamat kamu, Mungil. Buka. Oh, parah banget. Lihat lubangnya, dok. Iya, baunya juga kecium. Tunggu. Bisa pakai ini. Cuma perlu sebentar aja. Lubangnya akan hilang. Eh, eh. Nggak, dokter. Tolong. Percaya aja deh. Kotoran pergi. Pantas napasmu bau. Rasanya cukup. Tinggal satu lagi. Sikat gigi emas. Kita buat giginya kinclong. Misi selesai. Hmm, makasih banyak. Dan? Kata mama simpan aja kembaliannya. Terima kasih. Aha. Ah, astaga. Ini parah sih. Aku malu banget. Tunggu deh. Lihat semua alat itu. Aku bisa pakai salah satunya. Halo. Siapa nih yang cantik? Aku. Ampuh banget deh. Mudah-mudahan ini juga. Hmm. Dadah gigi jelek. Oh. Ayo, copot. Oh. Nah, gitu. Selesai. Rasanya mantep banget. Senyumku kembali, sayang. Iya, ayo. Di sana. Hah? Telingaku sakit. Ah, balapan bisa menunggu. Periksa telinga dulu. Biar saya lihat. Oh. Hmm. Wah, menarik nih. Pantas rasanya sakit. Tapi saya bisa atasi. Jangan bergerak, oke? Dapat. Wah, lega banget. Aku bisa dengar. Wow, lucunya. Makasih. Aneh banget deh. Degup apaan tuh? Tunggu. Jantung kan di sini. Hei. Halo. Apa kabar? Telingaku berdenyut. Oh. Saya periksa dulu ya. Au. Oke. Tenang. Diam. Saya masuk. Dengan itu? Enggak lah. Boleh lihat ponselmu? Sip. Halo. Makasih. Nah, gitu. Kita lihat ya. Kotorannya banyak juga. Wow. Ini belum pernah terjadi. Tapi tenang. Bakal jadi kayak baru lagi. Kan? Ini dia. Sudah oke. Halo. Yang bener sih. Makasih banyak. Hah? Gak bayar. Kursiku juga diambil. Begini banget sih kerja. Makanan emang the best ya. Manis, asem, pedas, gurih. Ada banyak rasa. Cara makannya juga beda-beda. Bisa diumpetin atau dijadiin tips dan trik. Piknik kali ini pasti epik. Udah siap berpetualang. Gak sabar banget nih pengen makan marshmallow. Pasti bakal seru abis. Yah, terserah kamu aja. Cuacanya juga cerah tuh. Iya, bener juga. Hah? Kok tiba-tiba gelap? Udah mendung aja tuh. Duh, gak bisa piknik dong. Yah, dia malah mewek. Hei, kita kan masih punya marshmallow. Seenggaknya kita masih bisa nikmatin piknik kok. Pertama, tusuk dulu marshmallownya. Terus masukin ke panggangan. Nyalain panggangannya. Puter-puter juga biar gak gosong. Kelihatannya udah mateng. Lihat ini deh. Wah, kok bisa sih? Marshmallow panggang. Favorit aku. Pengen aku icip. Hmm, enaknya. Iya, bener banget. Masa dia gak percaya aku coba? Kasihan. Tenang dulu ya. Uh, snack. Pasti jadi mood booster. Ambil ah, mumpung mama gak lihat. Ehem, kata siapa? Gak boleh. Kebanyakan gula. Ma, please dong. Aku lapar. Gak bisa. Mama serius. Kelewatan deh. Kalau kamu lapar, kan bisa bikin makanan sehat. Oatmeal. Seriusan. Aduh, bisa telat nih. Cek makeup dulu deh. Oke, dadah. Sampai nanti ya. Dah. Eh, ma, makeupnya. Bentar deh. Jadi bisa ngidu nih. Paletnya perlu dikosongin dulu. Terus masukin permen jeli. Mantap. Isiin sampai penuh. Selanjutnya, hair dryer. Buat nyairin permen jelinya. Udah cair. Sip, oke juga nih. Oh, mama datang. Makan coklat, ah. Ya ampun. Ya ampun. Udah mama bilangin juga. Laper berat, ma. Makan makeup aja ya. Hmm, enak. Menurut mama gimana? Astaga. Ayo. Ma. Ayolah. Pasti ada sesuatu yang bisa dimakan. Sepotong kecil coklat misalnya. Hari yang luar biasa. Hah? Ada apa di sana? Nggak ada apa-apa. Aku lapar banget. Aku benar-benar butuh makan. Astaga, kasihan banget. Hei, sini. Hah? Ada apa? Duduklah. Ayo, sini duduk. Oke, baiklah. Ada apa ya? Kamu dapat apa di sana? Ini milikku. Aku menemukannya lebih dulu. Tenang, aku nggak mau sampah itu. Kamu simpan aja sendiri. Agak canggung ya. Mikir dong, mikir. Oh, aku tahu. Lihat ini. Cuma topi tua biasa. Taruh temanmu di sini. Ayo. Seriusan nih. Biar ku coba. Wow, sulit dipercaya. Ini seperti trik sulat. Rasanya lezat. Aku tahu kamu pasti suka. Kalau yang ini boleh masuk juga. Cobain, ah. Lihat. Bisa berubah. Keren banget. Beneran berubah jadi permen. Hmm, lezat. Ini adalah hari terbaik yang pernah ada. Syukurlah kalau kamu suka. Aku masih punya satu benda lagi. Tikus ini. Ini dia. Penasaran bakal jadi apa? Hmm, coklat yang manis. Tunggu. Aku dapat tiket emas. Wow, ini adalah hari keberuntunganku. Tunggu. Jadi kamu tuh Willy Wonka. Senang bertemu denganmu. Yuk pergi. Oke, kenapa enggak? Andai aku enggak harus bikin PR. Yah, mau gimana lagi? Hmm, ini gimana ya? Oh ya, aku tahu. Semuanya berjalan dengan baik. Hei, Mindy. Wow, cemilan. Mau dong? Silakan. Semua camilan favoritmu ada di sini. Makasih. Permen yang lezat, ya, datara. Wow. Aduh. Oh tidak, permenku. Hmm, kok gini sih? Biar ku bantuin. Padahal aku udah enggak sabar mau makan permen. Kok malah jadi gini sih? Aku emang kurang beruntung. Nyebelin. Hei, jangan nangis. Serahkan padaku. Ah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ambil wadah seperti ini dan sebungkus permen. Hmm, tampak lezat. Keluarkan permen dari bungkusnya. Pisahkan warnanya. Dan masukin ke sini. Lalu yuk dilelehkan. Hmm, bentuknya boleh juga. Dan pastinya lezat nih. Oke, fokus. Taruh stik lollipop ke dalam cetakan. Tuangkan permen yang sudah dilelehkan ke atasnya. Lalu biarkan sampai mengeras. Sekarang lepas cetakannya. Selanjutnya ambil kalung. Kaitkan permen lollipopnya. Jadi kalung lollipop deh. Bahkan ada anting-anting gummy bear. Ini dia, Mindy. Wow, apa ini? Ini untukku. Luar biasa. Kamu terlihat cantik. Aku suka banget. Tapi aku nggak bisa makan permen. Jangan sedih. Aku Willy Wongka. Ingat, aku selalu punya permen. Ini untukmu. Wow, hariku jadi tambah menyenangkan nih. Terima kasih banyak. Oh, soda. Sempurna. Bagi satu ya. Buat perhiasan tuh melelahkan lho. Ah. Fiu, capek juga. Sekolah tuh nggak gampang. Hmm, nyemil dulu ah. Banyak banget pilihannya. Ah, makan lollipop aja deh. Yang ini terlihat enak. Pasti rasanya lezat. Buka bungkusnya ah. Ah, ini lebih sulit dari kelihatannya. Gigit aja deh. Ayolah. Nggak bisa nih. Coba cara lain ah. Gunting aja lah. Harusnya sih bisa. Seriusan deh. Bener-bener keterlaluan. Aku kan cuma mau makan lollipop. Inilah master karate sesungguhnya. Serang. Rasa ini. Dan yang ini. Merasa tangguh ya. Biar aku kasih tau ya. How? Ini dia gerakan penutupnya. Aku menyebutnya terata yang menari. Kamu nyerah nggak? Tidak. Tidak mungkin. Biar aku coba sesuatu yang lebih ekstrem. Awas ya. Hah? Apa itu? Kamu ngapain? Minggir. Semuanya aman terkendali kok. Oke. Cobain aja sendiri. Silahkan. Ini tuh gampang loh. Tinggal diputar dikit. Tada. Silahkan. Ini buatmu. Wow. Kok kelihatan gampang sih? Biar aku coba. Tahan dan putar. Lihat. Aku berhasil. Dua lollipopnya dua kali lipat rasanya. Untung ada Willy Wonka. Ya gitu deh. Sekarang yuk bersantai. Aku haus banget. Kelembungnya menggelitik lidah. Dimana sih? Tadi kan disini. Nek, aku lagi nyari iPad. Dari tadi nggak ketemu. Nenek, lihat nggak? Apa? Anak sekarang bikin pusing aja. Talenannya bagus juga nih. Yang bener aja. iPad-ku. Nyemelin banget. Nggak apa-apa. Tahan nafas. Nenek, lagi ngapain sih? Apa? Orang lagi masak. Hmm, timunnya segar. Tutup matamu, nak. Mama punya kejutan. Matultah. Wow. Hagi-wagi. Makasih, Ma. Oh, bentar ya, Ma. Aduh, 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 aduh. Fiuh, rempong. Untung nggak sampai ngompol. Lega banget. Tadi kebanyakan minum soda. Oke, selesai. Ayo main, Hagi. Ups, disiram dulu. Kita resmi temenan. Hagi. Gawat. Disitu aja ya. Hmm, aku punya ide. Cuma pakai pembersih kok. Campur semua warnanya. Uh, cakep. Oke, selanjutnya. Oh, aku tahu. Tambahin busa. Abis itu lapisin ketubuh lagi. Estetik. Lapisi lagi pakai warna lain. Tapi ada yang kurang. Ah, masukin popcorn. Dan glitter biar bling-bling. Lily, kamu nggak apa-apa? Kok lama banget sih? Cek dulu ah. Lily, kok lama banget? Dibilangin disiram aja. Jangan dimainin. Mama, jangan salah paham dong. Si Hagi nyangkut. Hmm, nggak apa-apa. Coba sini. Sip, keambil. Ya ampun. Uh, kotornya. Tapi ada solusinya kok. Semua bakal teratasi. Fokus, jangan ada yang salah. Saatnya eksekusi. Hmm. Menarik. Oke. Perlu dioperasi. Hatinya hancur. Nggak bisa dibenerin. Nggak apa-apa. Masih ada cadangan. Dari koleksiku. Ntar ku ceritain deh. Harusnya sih gampang. Cepat sembuh Hagi. Kamu perlu dibersihin. Bentar lagi dia bakal kelihatan cakep. Gugup nih. Selesai. Operasinya lancar. Mama, hebat deh. Iya dong. Oh, oh. Lily, mama perlu sendiri. Tapi, nggak sekarang. Tahan aja lah, ma. Ups. Hmm, ada snack dianggurin. Buat aku semua. Tahan, nak. Coba siniin. Belum saatnya ngemil. Nih, makan apel aja ya. Masih seger. Dan nggak enak. Oh, nggak. Nggak. Dapat. Lily, jangan diulangi. Wow, mama hebat. Oke, ma. Pergi dulu. Ngapain buru-buru sih? Aku tuh cuma pengen makan enak. Bentar. Mama punya ide. Kamu pasti suka. Apa? Tangan mama kosong. Tapi di kupingmu ada ini. Hah? Masa? Kok aku nggak ngerasain? Keren. Kan? Ayo cobain. Apelnya taruh sini. Pasang ininya sebagai penahan. Kalau udah, setel posisinya dan nyalain. Wow, lihat tuh. Apelnya kekupas. Wow, cepet banget. Langsung bersih. Udah kayak spageti raksasa. Wow. Bagus, nak. Hmm, baunya enak. Yang ini buang aja. Tapi, bentar. Ini masih bisa dipakai. Saatnya masak makanan lezat. Masukin kulit apel ke panci. Dan tambahin air. Sampai semuanya kerendam. Terus tambahin gula. Aduk-aduk sebentar. Aduk sebentar. Dan tunggu sampai mendidih. Tinggal tunggu deh. Beres. Jadi catni apel nikmat. Cobain, Lily. Hmm, kayaknya enak. Pengen langsung icip. Mau kuolesin ke roti. Oh, aku punya ide lain. Olesin ke apel aja. Pasti bakal enak. Wow, beneran enak. Tapi, gini. Udahlah. Yang penting dia makan buah. Snekenya bisa kuumpetin. Ayamnya udah mateng aja. Wih, bikin lidah bergoyang. Ah. Tomatnya belum dicampur ke salad. Udah lah. Mending beresin aja. Langsung potong-potong. Hmm, Thomas udah pulang. Yes, gak nyangka deh ada ini. Buru-buru amat sih. Gak ada snek sebelum tomatnya kepotong. Mama mau ke depan. Ah, ngerepotin aja. Bejibun gitu coba. Bisa kelar kapan nih? Motong doang mah gampang. Tinggal iris tengahnya kan. Lanjut terus. Fiu. Seriusan? Kok baru segitu? Berapa lama lagi? Ah, gak bakal ada habisnya. Hmm. Kayaknya bisa dipake nih. Bentuknya rata. Coba dulu ah. Tujuh tomat langsung beres. Cuma sekali potong. Tahan kuat-kuat biar tomatnya kepotong semua. Tuh kan, kepotong rapi. Gak perlu nunggu lama. Berkat tutup tupperware. Siap masukin ke mangkok. Wah, ternyata bisa segampang ini. Seru juga sih. Udah, ma. Ma. Ma, udah beres. Kenapa, nak? Haha. Kocak abis. Ah, cuma dikerjain. Dia tuh ngajak aku jalan. Jelas dong aku iyain. Ada yang enak-enak nih. Mau gak? Aku duluan deh. Oh, sausnya gak pelit. Wah, asik. Hah? Harusnya kan ada udangnya. Beneran mie udang, kan? Aku tahu deh cara ngambilnya. Pakai mata infra merah. Bingo. Nyangkut di bawah banget. Bentar lagi pasti dapat. Dah. Ih. Kamu ngapain sih? Gak perlu dikorek juga kali. Gini nih. Buka aja sisinya. Kotaknya bakal jadi kayak piring. Oho. Mantul. Kelihatan udangnya. Ketemu juga. Oh, dicariin dari tadi juga. Hmm. Makasih. Sama-sama. Aku juga mau nyobain. Wah, filmnya bikin lapar aja. Kalau ini sih emang gak ada duanya. Cocol ke coklat pasti mantul. Siap disantap. Hmm. Masih lapar. Coklatnya kentul. Pengen makan sepuasnya. Enak banget. Ups. Perlu dibersihin tuh. Eh. Serah deh. Yang penting enak. Hah? Kok udah abis aja? Nyebelin deh. Wah. Acara apaan tuh? Oh, pake iklan segala. Eh. Apa-apaan nih? Kelakuannya emang nih pasti. Tisunya juga kotor. Malah makin kotor. Bentar, bentar. Aduh. Kok baru nyadar sih? Bersihin mana dulu nih? Hai, Thomas. Mau stroberi? Emma, udah ya? Please. Kan bisa pake cara lain. Tusuk sedotan dari bawah sini. Tekan terus sampai copot. Udah berlubang tuh kan? Bagian mantulnya nih. Masukin coklat kesuntikan. Masukin secukupnya. Kalo udah, masukin sini. Sampai penuh. Gak pake nyecer. Keren dan gampang banget. Nyam. Coklatnya juga pas. Aku hebat kan? Kamu pasti, Keok. Yah, popcornnya abis. Ntar dulu ya. Masa gak ada stok makanan? Wah, rejeki nop lop. Soda? Kripik? Sama pizza? Wah, banyak banget snacknya. Eh, bantu bawain ini dong. Nanggung lagi seru nih. Please, tolongin. Biar gak ada yang jatuh. Yah, jatuh deh. Wah, ketimpuk snack nih. Aku kan kerepotan. Maaf ya, biar ku bantu. Bentar, bentar. Aku punya ide deh. Tunggu sini ya. Oke, siapin soda kecil. Dan lem tembak pastinya. Buat manasin tutupnya biar bisa bolong. Sip, begini. Setelah dingin, bisa dimasukin sedotan. Beres. Lanjut ke langkah berikutnya. Tambahin pizza dan keripik. Wow, keren banget. Eh, lihat sini dong. Wow, keren abis. Taruh dulu biar kita bisa makan. Siap, serbu. Hmm, lezat. Ini sih makanan favorit aku. Ah, puas banget belanjanya. Saatnya makan es krim. Dan kawan-kawannya, nyantuy sore emang mantep. Lanjut maraton video. Ya ampun. Kocak banget sih. Wow, lagunya enak. Andalanku selalu. Eh, mana bisa lihat. Woy, jangan ngelangin dong. Solo gitar. Saatnya unjuk gigi. Yah, es krim aku. Aduh, sorry banget ya. Uh, bikin rusak aja. Oh, gini aja. Oke, buka dulu tutupnya. Terus siapin plastik. Tuang sodanya ke sini. Tuang sodanya ke sini. Mantap, bisa muat empat. Jangan lupa kasihin stick. Taruh di tiap plastik, terus tutup. Masukin ke freezer deh. Wah, udah jadi. Ambil satu, lalu lepas plastiknya. Asik, es sodaku siap disantap. Oh, jadi gak enak nih ngerecokin dia. Udah, gak apa-apa kok. Nih, buat kamu. Buatku, beneran. Wow, keliatannya enak tuh. Makasih, kamu baik banget. Rasanya hampir mirip es krim. Uh, sandwich-nya bikin mupeng. Yes, udah lama banget pengen yang ini. Hmm, pengen nemil deh. Wow, sandwich-nya menggoda iman. Aku kan juga pengen. Eh, sandwich-mu kelihatannya enak. Aku boleh nyuil gak? Jangan dong, ini kan punya aku. Ah, maruk banget sih. Mungkin ada yang bisa dimakan? Iuh, gak banget. Gak bisa dimakan lah. Wah, pake ini aja. Cuma cangkang kosong sih. Tapi pasti bisa aku manfaatin. Masukin ke jari. Sip, langsung aja. Lihat deh, telurnya netos. Hah, kamu ngomong apaan sih? Astaga, astaga. Aaaaaaah! Genceng juga larinya. Sandwich-nya jadi punya aku. Taruh popit lebar di tempat rata. Tuang gula ke atasnya membentuk angka 5. Pelan-pelan aja dan jangan goyang. Lalu lelehin gula dan tunggu kering. Tutup matamu ya. Selamat utah, sayang. Ini keren. Aku udah ngilur nih. Oke, semua udah siap. Kamu siap? Ini, Speedy. Kita mau nyari tahu siapa pelari tercepat. Kamu bakal kalah. Bersedia? Siap? Mulai! Ini sih gampang. Tangkap aku kalau bisa. Ayo, Speedy, buruan. Aku jadi pusing. Aduh, Speedy. Aduh, aku bakal kalah. Kamu gak apa-apa, sayang. Lututku sakit. Mama obatin ya. Mama punya plaster. Ah, sakit. Aku gak suka, Mak. Bosom. Pasti ada yang bisa kulakukan. Ah, aku tahu. Kesini, Speedy. Apa itu? Ide keren. Bikin plaster lebih seru dengan tips ini. Lukis plaster dengan bawah poin. Gambar karakter favorit atau hewan kesayanganmu. Warnain dengan cat. Kelihatan lucu. Perasaan kenal sama hewan ini. Lihat mama punya apa. Kita coba lagi ya. Gimana, sayang? Wah, aku suka, Mak. Kayaknya semua benjolan dan mamarku udah tertutup. Harusnya kamu lebih hati-hati. Biar aja Speedy yang menang. Oh, dimasukin oven ya. Hai, Mak. Hai, Manis. Mama lagi bikin kue. Wah, lukisannya bagus. Ini ikan. Lihat, dia berenang. Indah, sayang. Oh, jangan ambil kue dulu. Lihat tanganmu. Mama, satu aja. Oke, gak usah pake tangan. Ashley, enggak. Aku mau kue. Ini gak adil. Cukup, nona muda. Ikut mama. Yuk, kita cuci tangan. Enggak, maunya kue. Cukup, kesana. Mama gak suka ini. Aku mau ambil kue habis ini. Senang. Lihat, aku cuci tangan. Ini yang mama mau, kan? Aku mau sabun lagi. Gak lucu, Ashley. Aku kan cuma bersih incat. Aku bisa gini seharian. Mama bisa nungguin seharian. Beneran. Tara, beres. Enggak, itu belum bersih. Oke, ambil nafas dalam. Aku harus gimana? Hmm, tunggu. Aku tahu solusinya. Mulai dengan cetakan jeli. Taruh mainan di dalam tiap cetakan. Lalu, isi panci dengan bahan dasar sabun bening. Lalu, tuang bahan sabun ke dalam cetakan. Pastiin seluruh cetakan tertutup semua. Isi tiap bagian dengan bahan sabun. Dan biarin kering. Lepas sabun dari cetakan. Bikin cuci tangan jadi serup. Ashley, mainan ini buat kamu. Tapi cuci tangan yang bersih, ya? Wah, aku harus punya mainan itu. Berhasil. Hampir selesai, ma. Lihat, tanganku bersih. Bagus, sayang. Yuk kita ambil kue. Beneran. Yeay. Genia keren. Ada apa nih? Kok layarnya hitam? Baterainya habis. Ayolah. Ma, bantu aku dong. Ada apa, sayang? Baterai HP ku habis. Mama gak ada charger. Kok orang baik ngalamin hal-hal buruk? Oh, tenang sayang. Gak apa-apa kok. Mama ada jajanan di tas. Mau permen? Enak. Masih ada lagi. Itu yang terakhir. Hidup gak adil banget. Lihat mama nemu apa. Aku bukan kuncin, ma. Kenapa harus gini sih? Aku punya apa lagi? Kalau mama kasih uang, apa kamu bisa diam? Iya. Aku bikin pesawat kertas aja. Wih. Ashley. Itu uang mama yang terakhir. Udah lama. Pegangin nih. Kenapa benda ini? Ashley. Hentiin. Kenapa ini? Ashley, diem dong. Gimana caranya ya? Wah, kayaknya seru nih. Pasihin siap. Apa itu? Aku lagi ngegambar, ma. Malu-maluin banget. Tunggu. Aku jadi ada ini, Denny. Taruh HP di tempat datar. Lalu taruh kartu warna di atasnya. Lalu tempelin plastik bening di HP. Isi plastik dengan lem. Terus ratain. Tutup plastik biar lemnya gak tumpah. Jadi kayak papan sketch, ah. Cara keren melewatkan waktu. Wah, seru banget nih. Coba lihat. Mau nyobain? Betul. Seru. Wah, aku suka. Makasih, ma. Akhirnya bisa rileks. Tabung pencetnya lentur. Hah? Berantakan banget sih. Hah? Kok ada laba-laba raksasa di sana? Wah, tenang, tenang. Dan kemudian takap laba-laba itu. Kamu berada di rumah yang salah. Dasar makhluk berkaki delapan. Tunggu dulu. Kayaknya bisa pakai botol ini. Saatnya berkreasi. Mulai dengan melubangi botolnya. Terus balikkan botolnya. Buat tempat potongan di bagian dasar biar jadi kayak gini. Setiap bagian harus memiliki lubang. Kemudian masukin seutas tali. Masukin talinya melewati pipa yang terpasang pada botol. Dan sekarang aku punya penangkap laba-laba. Saatnya beraksi. Rasa ini. Haha, kena deh. Tidak, tidak mungkin. Rumah ini penuh dengan hama. Kamu gak bisa lari dariku. Seru banget ya. Iya nih. Beneran seru. Oh, lihat deh. Keren abis. Eh, ini punya aku. Hei, aku lihat duluan. Lepasin. Tidak. Berikan padaku sekarang. Tidak. Lihat apa yang kamu lakuin. Aku. Ma, aku gak akan maafin kamu, Eva. Ribut-ribut apa sih? Apa yang terjadi? Eva menghancurkan segalanya. Enggak kok. Tenang, semuanya bakal baik-baik aja. Sayang, kita kehabisan tisu toilet. Dan aku, eh, nih lihat deh. Iya, aku tahu. Tapi aku lagi sibuk nih. Terus, aku harus gimana? Aku butuh tisu toiletnya. Tunggu dulu. Hmm, aku jadi dapat ide. Ambil kardus bekas gulungan tisu toilet ini lalu lapisi karton. Pastiin menempel sempurna. Sekarang masukin balon deh. Agak polos ya, jadi yuk dihias. Pakai spidol kayak gini. Harus hati-hati, jangan sampai balonnya meledak. Gambar wajah kecil yang lucu. Ini akan jadi matanya. Dan ini kumisnya. Bikin kakinya dari karton. Sekarang letakkan telinga di atas sini. Jadi kelinci deh. Lihat nih, mama punya apa. Ambil masing-masing satu ya. Wow, ini luar biasa. Mau, mau, mau. Lihat deh. Aku bisa mainin ini seharian. Emma, lihat nih. Kayaknya mereka harus temenan deh. Yuk, main bareng. Oh, gitu dong. Pekerjaan seorang ibu gak ada habisnya. Mama, aku haus nih. Mau jusnya dong. Boleh dong, sayang. Sini mama tuangin. Hmm, kelihatannya enak. Terima kasih. Oke, mama balik ngelap gelas ya. Mau lagi dong. Wow, kamu beneran haus ya. Gak masalah, sayang. Segelas lagi. Kayaknya anakku dohyan banget nih. Hmm, asyik. Ah, ada hal penting yang harus mama lakukan. Oh ya, jauh lebih baik. Mama, mamanya dalam kan? Oh ya, ayolah. Jangan minum semuanya sekaligus. Kamu denger gak? Ya, ma. Anak baik. Siapa nih yang nelpon? Halo? Ah, udah habis. Mama. Tunggu. Stop, Eva. Mama lagi telpon. Sudah cukup. Mama lagi sibuk, Eva. Mama kesel banget sih. Maaf ya. Mama tega banget sih. Aku gak butuh mama. Aku bisa nuang sendiri. Lihat. Gak sulit. Uh, uh. Ternyata susah juga. Tidak. Gadis kecilku. Mama datang, Eva. Hmm, jus ini sepenuhnya milikku. Tidak. Jangan. Eva. Hei, kenapa sih, ma? Maafkan mama, sayang. Tapi mama gak bisa biarin kamu membanjiri dapur. Mama tahu harus gimana? Ambil gelas kertas. Sekarang gambar gajah di gelasnya. Mulai dengan wajahnya, lalu telinga. Tambahkan pipi yang merona. Selanjutnya, tempelkan mata di sini. Setelah itu, ambil botol. Masukin ke gelasnya. Ambil sedotan. Buat lubang pada gelas dan botolnya. Dan kemudian dorong sedotan masuk lubang. Sekarang isi botol dengan jus. Sempurna. Semuanya sudah siap. Pas tutupnya dilonggarin, jusnya mengalir keluar. Gak tumpah deh. Wow, ini luar biasa. Berasa mewah nih. Hmm, enak. Aku cobain ya. Wow, lihat. Oh tidak, telponnya. Maaf ya. Sapuan kuasnya membuat lukisan ini begitu realistis. Seni tuh emang ngebosenin. Tunggu, aku tahu cara bikin semuanya jadi lebih seru. Hei, cupu. Aduh, kepala aku. Kamu tega banget sih. Beneran sakit tau. Tepat, sasaran. Kocak banget. Tinggalkan aku sendiri. Dasar anak-nak, kau saatnya ngasih pelajaran. Dan aku tahu caranya. Haha, apa? Ada yang bantuin aku. Makasih. Sama-sama. Tunggu, aku lagi bicara sama lukisan ya. Hmm, susah nih. Sebentar, aku tahu yang satu ini. Udah dibahas di kelas. Jawabannya pasti ada di sini. Ah, itu dia. Apa aku bilang? Eh, bener nggak sih? Tapi nggak masuk akal. Gagal paham deh. PRku kapan kelarnya nih? Eh, nyebelin. Ayo, fokus. Aduh, aku nggak ngerti yang satu ini. Usahaku sia-sia. Bisa nggak lulus nih. Aku nggak ngerti apa-apa. Padahal udah usaha. Tapi itu semua nggak cukup. Hei, nak. Bantuin bikin PR dong. Kamu punya apa sih? Itu kan bukan permen. Astaga, lihat pensil-pensil itu. Apa yang terjadi sih? Aku cuma lagi gelisah. PR ini penting banget. Harus selesai. Tapi aku nggak tahu gimana ngerjainnya. Letakkan pensilnya. Kita harus menghentikan ini. Masih banyak yang bisa dikunyah. Hmm, aku punya ide. Ambil cetakan bintang ini. Tempatkan pensil di atasnya. Wow, warna-warni. Sekarang letakkan gummy bear di cetakannya. Lalu yuk dilelehkan. Wow, lihat deh. Luar biasa. Sulit dipercaya. Wow. Hmm, rasanya juga enak. Jadi nggak usah gigitin pensil lagi deh. Ini lebih enak dari pensilku. Hmm, yummy. Aku suka banget. Karya siapa dulu dong? Sekarang ayo kerjakan PR-nya. Aku lagi sibuk nih. Aduh, jadi bersin. Hmm, biskuit buatan sendiri dijamin enak lho. Hmm, aromanya luar biasa. Masih ada lagi di dalam oven. Biskuit yang lezat. Terlihat oke nih. Hei, latihan sepak bolanya seru banget. Aku butuh minum. Haus banget nih. Ini dia yang kubutuhin. Hmm, enak parah. Seger banget. Wow, lihat biskuit itu. Eh, tunggu dulu. Jauhkan tanganmu dari biskuitnya. Kamu harus cuci tangan dulu. Apa? Kok gitu? Oh, aku lupa kalau tanganku kotor. Ke wastafal sekarang juga. Tunggu apa lagi? Nggak, aku nggak mau. Ayo sini. Jangan paksa aku. Hentikan. Tunggu, aku punya ide. Aku hanya butuh sendok. Lihat nih. Celupin ke dalam selai coklat. Pastikan terlapisi sempurna. Lalu tekan di atas biskuitnya. Balik dengan cepat. Dan aku punya biskuit isi coklat. Cobain ah. Hmm, enak banget. Dan nggak usah pakai tangan. Gimana? Wow, kamu jenius. Nih, ada satu lagi. Oh, baiknya. Seribu satu. Seribu dua. Aku lapar. Perutku keroncongan. Aku tungguin di meja makan ya. Eh, mana makanannya? Hei, aku mau makan. Hitung permennya berhenti dulu. Pasti dia mau sereal. Makanannya OTW. Wow, luar biasa. Aku jadi ngiler. Jangan lupa susunya. Sereal kurang nikmat tanpa ini. Lihat susunya. Semoga kamu suka ya. Hmm, pastinya dong. Ini tisunya. Ide bagus. Jangan sampai belepotan. Terima kasih. Tunggu dulu. Dimana sendoknya? Hei. Ada apa lagi? Sendok? Oh, iya. Eh, tunggu dulu. Pasti ada sendok di sekitar sini. Nggak ada sendok di dalam laci permen ini. Hmm, kalau di sini? Nggak ada juga. Ah, aku tahu. Dia bisa pakai garpu. Akhirnya. Eh, apa ini? Seriusan nih? Nah, cobain aja deh. Oke, ini lebih sulit dari dugaanku. Eh, nggak berhasil. Aku nggak bisa pakai ini. Hei! Hmm, renyah. Ada yang salah. Makan sereal mugi? Nggak bisa. Aku butuh sendok. Oke, biar aku beresin. Ya, pakai ini aja. Pertama, lelehkan coklat. Lalu, aku butuh suntikan ini untuk menyedot coklatnya. Segalanya jadi lebih mudah. Sekarang coklatnya masuk ke dalam cetakan. Isi sampai penuh. Kalau ada suntikan, pasti nggak berantakan. Lakukan hal yang sama dengan cetakan lainnya. Seru banget. Tinggal satu lagi. Dan udah deh. Keluarin dari cetakannya. Wow, tampak luar biasa. Ini dia. Wow, ini sendok coklat ya. Cobain, ah. Wow, lihat deh. Berfungsi dengan baik. Ini dia yang kubutuhin. Yummy! Benar-benar ide yang brilian. Dan bagian terbaiknya, nggak usah nyuci sendok. Bisa langsung dimakan. Gunting sedikit di sini. Tampak bagus. Bosen banget deh. Beneran deh, guys. Kelas ini yang terbaik. Hei, Molly. Ada sesuatu di belakang telingamu. Ada apa? Wah, dari mana ini? Emang kamu pesulap ya? Bisa jadi. Wah, keren banget. Aku jadi dapat ide. Aku butuh banyak kardus. Dan beberapa spiral. Sekarang aku bisa membuat kotak. Udah hampir jadi. Ya, udah selesai. Mindy, coba lihat ini. Hah? Apaan sih? Wah, kamu yang membuatnya. Kamu belum lihat bagian terbaiknya. Lihat, dia makan koinnya. Cukup keren, kan? Ayo coba lagi. Aku udah ngarepin kamu bilang gitu. Aku harus fokus. Aku nggak mau bikin kesalahan. Hmm, ada upil bandel nih. Hah, apa itu? Ini kitiku. Aku tahu, imut kan? Boleh aja kalau iri. Aku mau itu. Lihat deh. Eh, Molly. Aku boleh pegang nggak? Tentu. Eh, canda, deng. Tertipu. Ih, nggak asik deh. Kamu nggak boleh pegang kitiku. Eh, dia jahat banget. Akanku balas nanti. Aku akan potong kartu ini jadi dua. Dan aku butuh lem. Beri lem di sekeliling tepinya. Aku punya kartu panjang bergerigi. Aku tempelkan ini ke lem. Lipat ujungnya agar berbentuk jadi kotak. Gulung kertas ditusuk sate. Taruh ini di dalam kotak. Aku udah membuat slot pada kartu ini. Ini jadi bagian atas kotak. Tarik kertas melalui slot. Lalu beri gambar. Dan selesai. Molly, lihat ini. Ini kartun Hello Kitty. Cukup keren, kan? Apa? Dari mana kamu dapat itu? Andai aku juga punya. Cuma ada satu cara. Gimana kalau kita tukeran? Kamu tahu yang aku mau, kan? Asik. Ini beneran sepadan. Sangat lembut dan mengemas, kan? Wow, baru kali ini lihat yang kayak gini. Ini hal terbaik di dunia. Aku bisa main ini sepanjang hari. Alaram udah diatur. Saatnya tidur. Kayaknya masih ada yang lupa. Tapi apa? Tunggu sebentar. Aku lupa ada ujian. Gak wah. Parah ini. Aku harus belajar. Semoga belum terlambat. Oke, aku bisa. Cuma materi satu semester kok. Seberapa sulit sih? Aku capek banget. Tapi aku harus lanjut. Serius belajar ya? Mama bawa inca milan. Ah, mama terbaik. Mama tahu. Hah? Apa itu? Shh, aku lagi ngapalin nih, mah. Lampumu kedip-kedip. Hmm, pasti ada yang salah. Yang rusak deh. Gawat. Semoga kamu gak takut gelap. Tunggu. Aku punya ide. Ya, ayo. Aku gambar hati di atas cangkir kertas. Lalu gunting gambarnya. Tempatkan selembar kartu bundar di atas gelas. Dan tusukkan batang kayu ke gelas. Aku butuh banyak kartu bundar. Aku akan menumpuknya dan buat lubang di kartu dan gelas. Masukkan lampu ke dalam gelas. Dorong batang kayu ke dalam kartu bundar. Jadi deh lampu meja lucu. Oh, Mindy. Ini akan bantu kamu belajar. Oh, wow. Ini yang kubutuhkan. Sempurna. Semoga berhasil, sayang. Kamu pasti bisa. Ya, rasanya aku bisa. Buku ini menarik banget. Tapi membaca itu kerja keras. Dan bikin lapar. Aku butuh makanan. Untung aku udah siapin. Aku mau makan permen. Hmm, enak banget. Bahagia rasanya. Gak ada yang bisa merusak ini. Kamu pikir boleh begitu? Buang permen ke tempat sampah? Ini gak adil. Lagi enak-enaknya. Kamu tahu aturannya. Ibu kecewa padamu, Mindy. Sekarang baca bukumu. Haha, aku lebih cerdik dari ibu guru. Aku punya banyak permen di persembunyian. Enggak, aku gak bisa. Bisa gak ya? Pasti ada cara untuk memakannya. Tunggu, aku tahu. Gunting bentuk awan dari selembar kartu. Lalu tempelkan mata dan mulut di atasnya. Oleskan lem di sekeliling tepinya. Dan tempelkan busa di atasnya. Aku juga butuh ritsleting. Ini membuat buku catatan lucu. Tapi juga bisa umpetin yang lezat. Hmm, ini bagai pelangi manis. Beres deh. Guru gak akan tahu. Mindy, kamu lagi ngapain? Enggak, bu. Hmm, baiklah. Jangan ganggu waktunya milku. Udah lihat. Gak ah, yang lain deh. Hmm, ini kelihatannya bagus. Hei, ma. Mama. Hei, perhatiin dong. Ah, bagus kok, sayang. Sekarang biarkan mama nonton TV, ya. Halo, para pencinta kuliner. Ada sesuatu yang spesial, nih. Ini adalah hidangan lezat yang akan menggoda seleramu. Camilan favorit semua orang. Coklat. Lihat deh. Hmm, apakah ada yang lebih baik dari ini? Mantap. Koki itu terlihat gak asing, deh. Mama gak seru, ah. Hmm, aku bosen, nih. Uh, itu lipstick, ya. Tiba-tiba semuanya jadi jauh lebih menarik. Mama bakal marah, nih. Tapi, gak apa-apa, deh. Kali ini aja aku bakalan cantik, nih. Kayak model. Hei, Jasmine. Kamu harus lihat acara ini. Jasmine? Hmm, cakep dan rasanya enak. Aku mau lagi, ah. Tidak. Tidak. Apa yang terjadi? Tidak, jangan dimakan. Eh, kok aneh, ya? Tunggu, aku harus benerin kumis dulu. Aku akan bikinin kreasi istimewa dengan tanganku yang berbakat ini. Potong coklat menjadi beberapa bagian dan kemudian taruh di atas sendok. Pegang di atas lilin biar meleleh dengan api kecil ini. Gak butuh waktu lama. Udah nih, singkirin dulu lilinnya. Sekarang tuang ke dalam tempat lipstik. Pastikan sudah dibersihkan. Isi sampai penuh. Jangan sampai tumpah. Kalau udah, tunggu sampai mengeras. Nah, kelar, deh. Sekarang kita punya lipstik yang bisa dimakan. Maha karyaku. Ini adalah hadiah dariku. Kamu pasti suka. Tangkap. Wow, luar biasa. Wow, koki yang satu ini emang kreatif. Lihat dong. Tunggu sebentar. Wow, ini terlihat seperti lipstik. Jadi tergiur. Hei, siniin mah. Oh iya. Nih, ambil. Wow, ini baru lipstik. Semoga rasanya seenak tampilannya. Cobain ah. Yummy. Gak bisa berhenti makan nih. Oh iya, lupa. Kamu terlihat cantik, sayang. Pasti bakalan berakhir bahagia, ya kan? Apa? Mah, kok udahan ceritanya? Saatnya tidur, sayang. Aku mau tahu ending ceritanya. Maaf, Jasmine. Kita bisa lanjutin besok. Ayolah, kamu harus tidur. Lihat mama punya apa. Oh, sebel banget deh. Cuma ada satu solusinya. Waktunya mengamuk. Ow, telingaku. Selesaikan ceritanya. Oh oh. Apa, apa yang telah kulakukan, Teddy? Maafkan aku. Udah selesai? Teddy, dia terluka. Gak apa-apa, sayang. Biar mama benerin. Hmm, ini lebih sulit dari yang kukira. Aduh, parah nih. Gimana? Lagi diusahain. Mari kita coba lagi. Tunggu, mama tahu. Boneka ini akan di makeover dulu. Lepas lengan dan kakinya. Singkirin bagian tubuhnya. Tapi ada yang kurang nih. Ayo, mikir dong. Oh iya, mama pinjem bantalnya. Kan lagi dipake, ma. Ini buat Teddy. Percayalah, mama tahu apa yang mama lakukan. Ambil lem tembak. Kasih lem di bagian tengah bantal. Udah cukup. Sekarang kepala bonekanya. Tempel di bantal ini. Lakukan hal yang sama dengan lengannya. Dan terakhir, kakinya. Aw, dia lucu, kan? Oh, Jasmine. Kamu harus lihat nih. Teddy akan menemanimu setiap malam. Wow, Teddy, kamu udah kembali. Peluk dong. Aku kangen nih. Gemes banget sih. Oh, waktunya tidur. Mimpi yang indah, sayang. Eh, berhenti bentar dong. Mau duduk sini. Ngemil dulu biar semangat. Bener banget. Eh, kamu belum cuci tangan ya? Kotor tuh. Ngapain aja sih? Asik, nemu duit. Anjing pintar. Eh, masih baru nih. Udah, kinclong. Ih, gak mau bayangin. Sarah, jangan. Eh, iya. Mau gak lumer dikit? Gak boleh kejadian. Siniin, deh. Hmm, mending gini aja. Taruh botolnya di sini. Dan coklatnya di sini. Biar coklatnya kepotong tanpa dipegang. Sininya juga. Mau lihat hasilnya? Oke, kita buka dulu. Taraaa, kepotong semua. Jangan sampai kepegang, ya. Yang ini buat kamu. Unik sih. Tapi oke juga. Rasanya tetap enak kok. Abisin ya. Semoga pada suka, deh. Udah cukup. Ada yang datang. Bentar. Udah siap, pesta. Wah, tamunya banyak. Jangan langsung dihabisin, dong. Oh, sneknya langsung ludes. Yang bener aja. Tinggal sampah doang. Remahannya nyacar gini lagi. Mereka kelaparan. Jangan, please. Kalian gak lupa makan, kan? Wah, ngeri juga jadinya. Ada makanan lain lagi gak ya? Mungkin di situ? Uh, ada permen nganggur. Mending ku kreasiin aja. Jadi waffle permen. Warnanya cantik, kan? Taruh sticknya di sini, biar lebih gampang dipegang. Panasin bentar. Waffle permen. Cantik. Oke, guys. Woles dikit, ya. Masih lapar. Keliatan enak, kan? Yes, mereka suka wafelnya. Yuh, masih sisa satu nih. Hmm. Wuh, es krim favoritku. Porsi dobel. Hmm, segernya. Pakai ini pasti lebih manis. Mantul. Taburin aja. Ini baru kombo terdebes. Mari kita coba. Bagi dikit dong. Oh, dasar pelit. Tinggal susu doang. Oke. Bentar, bentar. Jadi terinspirasi, deh. Kesana dulu, ya. Pukul-pukul. Sampai jadi remahan. Ambil gunting. Terus potong bungkusnya. Udah hancur semua. Segini cukup. Ini nih yang paling seru. Tambahin susu. Stik es krimnya jangan lupa. Sudah semua. Susu cintaku. Abracadabra ala kazam. Widih, udah beku. Yah, es krimmu habis. Aku dong masih banyak. Kreasi sendiri pula. Hmm, lezat. Ugh, meleleh semua. Wow. Ngepoin es krim, kuya. Eh, bentar dong. Buku ini seru banget. Bagus dong, sayang. Aku pasti lupa tutup jendela. Ada serangga di dalam rumah. Ah, aku benci serangga. Ah, dia liatin aku. Tenang, akan ku tangkap. Ayo, tangkap dia, sayang. Cepat, kelihatannya serem banget. Hati-hati. Ih, ini hewan kecil yang licik. Tapi gak ada jalan keluar. Rasain. Ih, ada apa ini? Raja serangga merajalela. Tunggu, sayang. Lihat. Keluarga kita akhirnya lengkap. Apa? Nah, aku ikut aja deh. Hari ini adalah hari istimewa. Aku harus tampil paling keren. Makeupku beres. Kayaknya udah siap. Oh, hai, ma. Wow, kamu tampak keren. Ada acara apa? Pakai ini. Ada yang mama lupa ya? Mama lucu deh. Lihat kalender. Ini hari ulang tahunku. Apa? Mama kira hari ini hari cuci baju. Mama bercanda ya? Iya, iya. Mama gak akan lupa ultah kamu. Jadi mana hadiahnya? Hadiah? Hadiah paling bagus sedini ya. Hadiahnya. Tunggu sebentar. Aku punya ide. Pakai catok rambut ini aja. Taruh selembar kertas tahan panas di atasnya. Lalu ambil manik-manik merah. Letakkan manik-manik di catok rambut. Jaga manik-manik berbaris lurus. Seperti ini. Kemudian taruh kertas tahan panas lagi di atasnya. Jepit dengan catok rambut. Manik-maniknya akan meleleh. Aku ingin lelehannya menyatu. Udah cukup? Kita lihat hasilnya. Sempurna. Gunakan pinset untuk menggulung manik-manik. Gulung menjadi bentuk cincin. Lalu tunggu sampai plastiknya mengeras. Sekarang aku butuh pena. Aku akan gambar titik-titik pada cincin. Bentuknya seperti kepik. Lucu banget. Selanjutnya perlu kotak kado. Jangan merusak kejutannya. Oh sayang. Mama punya sesuatu untukmu. Oh mama. Mama yang terbaik. Asik banget. Wah aku gak percaya. Mama beliin ini untukku. Pas banget. Hampir aja. Aku suka banget. Pamerin ke temen-temenku. Mereka pasti iri banget. Mama senang kamu suka. Mama susah payah mikirin idenya. Saatnya beraksi. Aku adalah master yoyo. Pow! Pow! Waduh. Meleset. Sepertinya perlu sering melatihan. Yasutlah. Hah. Tepat sasaran. Mantap. Berhasil. Semua tugasku selesai. Jalan udah aman. Aku cukup senang. Oh ada mama. Hai sayang. Eh. Apa? Ya ampun berantakan. Kamu habis ngapain sih? Aku. Aku mendekorasi ulang. Kejutan. Ini namanya gaya amburadul. Aku jadi gak enak badan. Kayaknya harus rebahan. Ambil napas ma. Gak boleh berpura-pura berkelahi di dalam rumah. Maaf. Aku cuma terbawa suasana. Hei. Mungkin aku bisa main itu? Iya. Ini bisa dimainin. Segera kerjakan aja. Pertama aku butuh balon. Rentangkan balonnya. Lalu dipompa. Wow. Lihat dia menggembung. Sekarang aku harus mengisinya. Tambahkan slime merah ini. Hmm. Tambah lagi. Lalu tambahkan manik-manik hitam. Masukkan juga. Gak ada yang seseru ini. Masukkan semua manik-manik ke dalam. Udah masuk semua. Lalu tutup balonnya. Akan kutunjukkan ke mama. Lihat. Ini mainan stres yang kenyal. Ini yang mama butuhkan. Hah? Kelihatannya bagus. Oke. Mama akan coba remas-remas. Hei. Asik juga. Aku suka. Tiba-tiba jadi tenang. Makasih sayang. Fyuh. Kukira mama akan marah. Baik kan? Tentu. Tapi setelah kamu beberes. Ya mama. Hmm. Gimana penampilanku? Yep. Aku keren. Aku suka banget sama pakaian ini. Asik. Tunggu. Ada yang gak beres. Ada yang hilang. Coba aku ingat. Hmm. Ini nyebelin. Tunggu. Aku tahu. Aku perlu sarung tanganku. Di mana ya? Pasti ada di sekitar sini. Gak ada tanda-tandanya. Mungkin di bawah selimut? Gak. Gak ada di sini. Beneran jadi misteri. Mereka lenyap. Mungkin mama tahu di mana. Hmm. Pasti ada di suatu tempat. Lihat mama deh. Tidur seperti bayi. Tapi jangan bilang mama aku sebut begitu. Tunggu sebentar. Aku bisa pakai kaos kakinya. Semoga udah dicuci. Hmm. Lebih sulit dari yang kukira. Bisa. Yah. Ini yang kubutuhkan. Tapi harus dimodifikasi. Aku mulai dengan memotong kaos kaki jadi dua. Gunting di bagian atas pergelangan kaki. Aku gak butuh bagian bawahnya. Lalu gunting lagi. Harus membuat sudut. Gak perlu sampai sisi lainnya. Udah cukup. Wow. Nyaman juga. Buat satu lagi untuk tangan yang satunya. Kostumku udah lengkap. Ayo maca dulu. Mantap. Nah ini baru kostum. Hah? Ada orang dalam masalah? Uh. Aku ketiduran. Kenapa kakekku terasa dingin? Kukira udah pakai kaos kaki. Meh. Makanannya lezat dan romantis. Apa? Apa? Oh, ya. Sayang. Sayang, lihat. Ada apa nih? Kok kacau gini? Dari mana sumbernya nih? Dari mana sumbernya nih? Perutku gak enak. Pengen ke toilet nih. Gak apa-apa sayang. Kita kan udah terlatih. Di sini lebih parah. Lihat lantainya. Arahnya ke lemari pakaian. Yang berani. Jangan takut. Kita bisa. Siap. Hmm. Lezat. Oh, hai ma. Hai pa. Hmm. Coklat. Cuma coklat. Leganya. Selamat ultah aku. Selamat ultah manis. Makasih pa. Serunya. Semoga kamu suka. Wah, beneran nih. Lollipop buat aku aja. Udah pengen nyobain nih. Makasih pa. Aku suka. Papa udah nyari kemana-mana. Semoga suka. Ini rasa favoritku. Kok papa tahu? Sunny, jangan. Hati-hati. Tidak. Lakukan sesuatu. Ayo. Dapat. Bentar. Aku ada ide. Tapi aku butuh balon. Ayo mulai. Stick lollipopnya di tali aja pake tali balon. Biar tetap aman. Wow. Papa jenius. Dan lepas aja. Wah. Lihat tuh. Makasih pa. Ini tugas papa. Permennya gak jatuh kalau dilepas. Tapi melayang. Yuk jalan-jalan pa. Ini ultah paling indah. Lihat nih. Kamu ngapain nak? Dia akan balik kan? Dah lollipop. Dah. Selamat jalan. Semua jeli cacing ini untukku. Makan dulu ah. Papa pulang. Kamu mau lihat? Sulap. Wah. Pertunjukan keren. Siap-siap kagum. Ambil nih. Sedikit aksi tongkat sulap. Dan taruh di bawah topi. Wow. Jeli lenyapus. Jelinya lenyap. Wah. Balikin lagi. Ini bagian sulitnya. Balikus. Pak, itu pup. Aku mau jeli cacingku. Kan emang sulit. Bunculus balikus. Pak, aku gak mau itu. Maaf manis. Kayaknya rusak nih. Jeli cacingus balikus. Hah? Maaf sayang. Tadinya mau aku makan. Jadi kacau nih. Papa tahu cara betulinnya. Pasti jadi bagus. Papa janji. Buka sebotol soda. Terus ambil sesendok gelatin. Bubuhin gelatin ke dalam soda. Kocok soda sampai gelatin nyampu rata. Terus taruh sedotan dalam gelas. Tuang campuran soda ke dalam gelas. Sedotan akan penuh terisi soda. Singkirin gelas biar isinya mengeras. Terus ambil mangkok kosong dan tongkat sulap. Kalau gak ada tongkat sulap, potong sedotan dan taruh jeli cacing di mangkok. Lihat nih. Gimana menurutmu? Ini jeli cacing ya? Hmm, baunya enak. Cobain dulu ah. Hmm, enak. Syukurlah. Menarik banget. Haha, kopi dan majalah emang jadi temen me time paling pas. Hmm, tenang banget. Piamaku basah kuyup. Aku lompat, Ma. Mama lagi ngapain? Kok bajunya basah ketumbuhan kopi ya? Kenapa gitu? Hai, sayang. Hai, Ma. Dadah. Oke, harus tenang. Eh, beneran. Kok gitu? Ya ampun. Dor, kaget kan? Ups. Keulang lagi. Kamu? Dia kemana? Sebelum Bobo, minum soda dulu. Ah, enggak, enggak mungkin. Apaan tuh? Suaranya makin dekat. Duh, jangan dong. Harus ngumpet nih. Biar dia enggak lihat. Ya, akhirnya saatnya minum soda seger ini. Kena. Seru banget. Hai, Ma. Kenapa selalu gini sih? Aku cuma pengen soda. Ma? Mama? Mama enggak apa-apa kan? Oh, aku tahu. Tenang aja, Ma. Ma, aku punya solusinya. Cuma perlu balon dan gunting, kok. Potong bagian atas dan bawah balon. Pasang balonnya ke bibir gelas. Bisa antitumpah, dong. Udah mandi. Eh, udah duduk enteng, ya. Nih, Ma. Kubawain minum. Minum? Mama pasti suka. Sayang, Mama. Awas, hati-hati. Tertumpah. Minumnya enggak bisa tumpah. Wow, kesayangan Mama. Mat pagi, sayang. Waktunya sarapan. Pakai bubur oat. Iu, enggak mau, ah. Mending kabur aja. Banyak gizinya. Kok ngilang lagi? Duduk lagi. Oatmealmu nanti dingin. Stop. Gak mau. Tangkep dulu. Dor, di belakang Mama. Cukup. Nih, pake. Kaos oblong, susah gerak, nyebelin. Hmm, ak dulu. Tuh, pesawatnya dateng. Nyam-nyam-nyam. Iyuh. Anak pintar. Kenapa baru kepikiran sekarang? Abis dari salon, rambutku jadi keren. Apa-apaan? Ada kotoran di mana-mana. Mengarah ke sini? Haduh, kamar mandi. Halo? Kotor semua. Ada yang gerak-gerak di balik tira itu. Gak apa-apa. Kena! Oh, hai, Ma. Ehh, mukamu kotor banget. Coklat, Bar? Yuh, kirain apa? Kasihin coklatnya ya. Ini kan punya aku. Kasihin. Nyebelin. Dah kamu habisin segini? Hmm, aku tahu deh. Masukin coklat ke mangkuk. Panasin. Celupin sendok kelelehannya. Terus tambahin mesas. Jadi permen coklat di sendok. Mama punya sesuatu nih. Oh, wow. Buat kamu. Buatku semua. Enak. Makasih, Ma. Sama-sama, nak. Aku harus bebersih nih. Ayolah, pasti ada sesuatu yang bisa dimakan. Sepotong kecil coklat misalnya. Hari yang luar biasa. Hah? Ada apa di sana? Gak ada apa-apa. Aku lapar banget. Aku benar-benar butuh makan. Astaga, kasihan banget. Hei, sini. Hah? Ada apa? Duduklah. Ayo, sini duduk. Eh, oke. Baiklah. Ada apa ya? Kamu dapat apa di sana? Ini milikku. Aku menemukannya lebih dulu. Tenang. Aku gak mau sampah itu. Eh, kamu simpan aja sendiri. Agak canggung ya. Mikir dong, mikir. Oh, aku tahu. Lihat ini. Cuma topi tua biasa. Taruh temanmu di sini. Ayo. Seriusan nih. Biar ku coba. Wow, sulit dipercaya. Ini seperti trik sulat. Rasanya lezat. Aku tahu kamu pasti suka. Kalau yang ini boleh masuk juga. Cobain ah. Lihat, bisa berubah. Keren banget. Beneran berubah jadi permen. Hmm, lezat. Ini adalah hari terbaik yang pernah ada. Syukurlah kalau kamu suka. Aku masih punya satu benda lagi. Tikus ini. Ini dia. Penasaran bakal jadi apa? Hmm, coklat yang manis. Tunggu. Aku dapat tiket emas. Wow, ini adalah hari keberuntunganku. Tunggu. Jadi kamu tuh? Willy Wonka. Senang bertemu denganmu. Yuk pergi. Oke, kenapa enggak? Andai aku enggak harus bikin PR. Yah, mau gimana lagi? Hmm, ini gimana ya? Oh ya, aku tahu. Semuanya berjalan dengan baik. Hei, Mindy. Wow, cemilan. Mau dong? Silakan. Semua camilan favoritmu ada di sini. Makasih. Permen yang lezat. Tiada tara. Wow. Aduh. Oh tidak. Permenku. Hmm, kok gini sih? Biar ku bantuin. Padahal aku udah gak sabar mau makan permen. Kok malah jadi gini sih? Aku emang kurang beruntung. Nyebelin. Hei, jangan nangis. Serahkan padaku. Ah, aku tahu apa yang harus dilakukan. Ambil wadah seperti ini dan sebungkus permen. Hmm, tampak lezat. Keluarkan permen dari bungkusnya. Pisahkan warnanya. Dan masukin ke sini. Lalu yuk dilelehkan. Hmm, bentuknya boleh juga. Dan pastinya lezat nih. Oke, fokus. Taruh stick lollipop ke dalam catakan. Tuangkan permen yang sudah dilelehkan ke atasnya. Lalu biarkan sampai mengeras. Sekarang lepas catakannya. Selanjutnya ambil kalung. Kaitkan permen lollipopnya. Jadi kalung lollipop deh. Bahkan ada anting-anting gummy bear. Ini dia, Mindy. Wow, apa ini? Ini untukku. Luar biasa. Kamu terlihat cantik. Aku suka banget. Tapi aku gak bisa makan permen. Jangan sedih. Aku Willy Wongka ingat. Aku selalu punya permen. Ini untukmu. Wow, hariku jadi tambah menyenangkan nih. Terima kasih banyak. Oh, soda. Sempurna. Bagi satu ya. Buat perhiasan tuh melelahkan loh. Ah. Fiu, capek juga. Sekolah tuh gak gampang. Hmm, nyemil dulu ah. Banyak banget pilihannya. Ah, makan lollipop aja deh. Yang ini terlihat enak. Pasti rasanya lezat. Buka bungkusnya ah. Ah, ini lebih sulit dari kelihatannya. Gigit aja deh. Ayolah. Gak bisa nih. Coba cara lain ah. Benting aja lah. Harusnya sih bisa. Seriusan deh. Bener-bener keterlaluan. Aku kan cuma mau makan lollipop. Inilah master karate sesungguhnya. Serang. Rasa ini. Dan yang ini. Merasa tangguh ya. Biar aku kasih tau ya. How? Ini dia gerakan penutupnya. Aku menyebutnya terata yang menari. Kamu nyerah gak? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Biar aku coba sesuatu yang lebih ekstrem. Awas ya. Hah? Apa itu? Kamu ngapain? Minggir. Semuanya aman terkendali kok. Oke. Cobain aja sendiri. Silahkan. Ini tuh gampang loh. Tinggal diputar dikit. Tada. Silahkan. Ini buatmu. Wow. Kok kelihatan gampang sih? Biar aku coba. Tahan dan putar. Lihat. Aku berhasil. Dua lollipopnya dua kali lipat rasanya. Untung ada Willy Wonka. Ya gitu deh. Sekarang yuk bersantai. Aku haus banget. Kelembungnya menggelitik lidah. Hmm. Nantangi nih. Ngapain nangis-nangis gegara kamu? Gak boleh. Mewek. Perlu amunisi lah. Biar tetap setrong. Udah siap sedia. Pakai dulu topeng pelindungnya. Biar baunya gak nembus. Bersedia? Siap? Ciat! Hah! Halo! Uh, baunya nyengat banget. Mau masak besar ya? Aku kan chef pro. Gak nangis dong ngirisnya. Uh, bikin gak betah aja. Wow, mantep juga. Aku kan jadi pengen. Hmm, mie-nya nagih banget sih ini. Filmnya juga gak kalah mantul. Pro banget sih pake sumpitnya. Lah, aku masih noob gini. Wah, syik. Dapet juga akhirnya. Uh, bikin ribet aja. Masa cuma nontonin orang makan? Wah, bisa dicoba tuh. Oh iya. Kayaknya aku juga punya. Nah, kan beneran punya. Oke, langsung eksekusi aja deh. Pinjem tangannya bentar ya. Boneka mana paham. Wah, ini nih kreasiku. Langsung coba. Hmm, hmm. Luna, tangan apaan tuh? Adalah, yang penting makan enak. Boleh juga sih idemu. Cerdas. Ngedance-mu barbar lho. Gak mau jadi dancer aja. Masa sih? Waduh. Sodanya muncrat semua. Oh, jadi kotor deh. Tenang, biar ku bersihin. Hmm, aku tau deh perlu ngapain. Hmm, pasti bakal seru nih. Punya semangka gede. Taruh kayak gini. Kalau udah, lubangin. Pasang krannya di sini. Ke arah bawah. Masukin minumanmu deh. Bisa muat 2 liter kok. Sip, siap disajikan. Kalian haus, kan? Kalian haus, kan? Habis bales. Habis balesin email, energi langsung drop. Iyih, gede-lebih. Iyih, gede-lebih. Sip, siap disajikan. Kupas dulu. Lihat baik-lebih. Pakai kulit kacang. Buat nge-lebih. celahnya. Nge-lebih. Sip, siap disajikan. Makan dulu yuk. Pastanya bikin ngiler aja. Yang mana dulu nih? Emang bisa pake garpu? Comot aja lah. Kulitnya keras juga. Waduh. Hah? Kok pesen delivery juga? Oh, maaf. Kayaknya emang gak ngeh deh. Leganya. Oke lah, coba lagi. Ampun, gak copot-copot sih. Bikin es mosi. Sedekahnya, Neng. Wah, makasih. Loh, budang buka nih. Kok bisa nyampe sini? Buang sampah kok sembarangan. Gak maulah kalau bukan duit. Masih bekas. Mwah. Aneh-aneh aja. Kulit sialan. Taruh sini. Hahaha. Dia pasti gagal paham sama ngakaku. Awas aja ya. Kalau udah kumakan, kamu bisa apa? Susah ngupasnya ya? Pake garpu aja buat ngupas kulitnya. Terus ambil pake tangan. Gampang kan? Wih, bikin ngiler. Nih, udangmu. Hahaha. Kamu emang jagonya udang. Lezat. Makasih. Tabung pencetnya lentur banget. Aku bikin lingkaran. Eh, apa tuh? Lollipop. Lezat. Hari keberuntunganku. Dapat. Bawa sini. Enggak. Aku mau ini. Aku yang nemu. Hampir. Wah. Lihat hasil ulahmu. Dapat. Enggak. Buat kamu aja. Kotornya. Lollipopku. Ini salahmu. Ada apa? Apa ngotorin lollipopku. Itu aja. Coba mama lihat. Ini salah apa? Biar mama betulin. Ini bakal berguna. Mama punya sesuatu. Apa itu? Pengaman buat lollipop. Biar gak kotor lagi. Dan juga buat opo. Wah. Keren banget. Buat nanti lagi ah. Wah. Berhasil. Ashley lihat. Kutaruh lantai dan gak kotor. Iya. Ide nya emang keren. Mama senang kalian suka. Wah. Tempat permen kosong. Lebih baik kuisi. Nah. Terus sembunyiin dari Ashley. Rak itu cocok buat nyimpen. Dia gak bisa nyari di sini. Itu kan pikiran mama. Mama pergi. Kesempatanku nih. Aku gak nyampe nih. Hmm. Harus pake cara lain. Aku tau. Naik bangku ini biar tinggi. Udah. Deket. Dapat. Aduh. Wow. Tiga. Aduh. Aduh. Setidaknya aku dapet permen. Sepadan banget. Kamu lagi ngapain Ashley? Oh. Hai ma. Mama kecewa berat Ashley. Aku harus kreatif. Ku umpetin dimana permen ini? Hmm. Tunggu. Ashley benci sayuran. Aku ada ide. Kosongin kantong sayuran ini. Dan isi sama permen. Ashley gak akan nyari di sini. Yang ini tomatnya segar. Cocok buat saladku. Tunggu. Oh. Hai Ashley. Eh. Kosong. Mana permennya? Gimana kalau sayuran aja? Mama serius. Yeay. Udah nyoba? Ini layak dapet coklat. Hmm. Lezat. Abis sekolah aku bisa seru-seruan. Soda dan kentang goreng. Lezat. Soda gak bagus buat gigimu. Bikin jijik. Kamu harus makan sehat. Mana? Pokoknya harus. Nih minum jus. Sama makan wortel. Wortel? Tapi ma aku gak suka wortel. Makan. Aku pengen kentang goreng. Makan sayur biar sehat. Ah yaudah biar ku makan aja. Bentar deh. Manfaatin mainan ini aja. Tuang jus wortel ke popi. Bekuin. Kalau udah, masukin ke wadah kentang goreng. Siap. Sayang, makan malemnya udah jadi. Aku gak mau makan sayur. Udah mama bikinin yang spesial. Tadaah. Kentang goreng, asik. Rasanya enak. Bewerp. Bisa ditipu juga. Oh, aku perlu ngopi nih. propriima. Nih buat kamu Tunggu bentar ya Mama ambil mangkoknya Hmm, gak ada mangkok Perlu beli mesin cuci piring nih Mungkin bisa pakai sandok ini Enggak Iuh Hmm, harus gimana nih Kayaknya bisa Oh iya Potong di sini dan di sini Ma Dikit lagi Beres Tuang susunya Mangkok super praktis Nih sarapanmu sayang Wow, makasih ma Frosty sporsi jumbo cuma buat aku Hmm Wow, pelan-pelan Pake baju apa nih? Gimana kalau yang bling-bling? Mama kenapa sih? Mungkin ini lebih baik Terkadang lebih sederhana lebih baik Oh, gak banget nih Oh, mama lagi main sama baju-bajunya Ikutan ah Ini cantik loh Oh sayang, kamu cantik deh Aku kayak model deh Lihat Cakep Kerja keras biar bisa main-main Kamu beneran cantik sayang Seru banget Hei Apa itu make up? Ini bakal melengkapi penampilanku Gak sabar buat nunjukin ke teman-teman Eva, kemana dia? Hmm, lebih sulit dari dugaanku Pipinya harus merah merona Aku cantik juga Gadis kecilku mulai beranjak dewasa Tunggu dulu sayang Hapus make upnya Jangan sampai terlihat seperti badut Apa-apa sih, ma? Mama Aku gak suka tampilan yang terlalu natural Maaf, tapi jangan ngabisin make up mama dong Mungkin ada solusinya Hmm, jadi dapet ide nih Saatnya berkreasi Potong map plastik ini Oh, Eva Pegang ini di depan mulutmu Oke, aneh sih Percaya deh Kamu pasti suka Gunakan lipstick ini untuk menjiplak bentuk mulutmu Lihat Warna ini benar-benar cocok untukmu Aku mau lihat ah Oke, udah nih Hmm, gak banget, Mak Coba yang ini Ini dia Warnanya cocok sama warna kulitku Tekan plastiknya ke bibir Wow, gampang banget Ikutan juga ah Pake make up kayak gini Gimana hasilnya? Menakjubkan Udah gak sabar mau jalan nih Udah lama gak hang out Aduh, sakit Eh, kaos kaki kotor siapa nih? Iuh, menjijikan Masih ada lagi Apa yang terjadi sih? Harus diselidiki Tidak, bukan yang itu Eva, kok ada kaos kaki di mana-mana? Kaos kaki pinkku cuma satu Lihat, gak ada pasangannya Oh, oke Jadi gitu tuh Sini mau membantuin Pasti ada di sini Hmm, gak ketemu Pake yang ini aja Aduh, gak banget Baiklah, gimana dengan yang ini? Enggak ah Warnanya merah muda nih Tunggu, kalau dipikir-pikir lagi Udah gak bisa dipake sih Maaf ya, tapi yang pink gak ketemu Aneh banget deh Tunggu dulu, kenapa gak dicoba aja? Mama tahu cara menghentikan hilangnya kaos kaki Cuma perlu jepitan baju dan hanger kawat Potong hangernya di sini Selipin jepitan pakaian deh Geser ke bagian bawah hanger Lihat warna jepitan ini Kemudian rekatkan bagian yang dipotong tadi Uh, cakep juga Lihat deh, Eva Mama taruh lagi di rak pakaian ya Kaos kakimu tinggal ditata deh Jepit kaos kakinya Hmm, menarik Oh, ini pasangannya Benar, letakkan di sana Sekarang sisanya Ini akan menjaga kaos kakimu tetap rapi Dijamin gak bakal hilang lagi Wow, berguna banget nih Ida Mama oke kan? Oke banget, Mak Tapi yang pink belum ketemu nih Ah iya, Mama lupa Sudah terlancur hilang Mau gimana lagi? Oh, kalian semua di sini Ada masalah nih sama kaos kaki Cuma kaos kaki aja kan? Papa gak ngertiin aku Tunggu dulu Papa pake apa tuh? Kaos kakiku Ya ampun Papa konyol deh Ma, cepetan Mama lagi ngambil popcorn Oke, kita udah siap nih Uh, aku belum nonton yang satu ini Aku suka channel ini Oh, oh Ma, udah habis nih Oh, oke Mama ambilin ya Uh, popcorn yang manis dan lezat Nanti dulu Tunggu sampai Mama kembali Jangan lama-lama Aduh, popcornnya seperti memanggil-manggil Tidak, tahan Tapi, memboda banget nih Satu aja gak apa-apa kali ya Ya udahlah, paling juga dimarahin Mama Oh ya, lagi-lagi Oh ya, lagi-lagi Ini popcorn terenak yang pernah ada Uh, hei ma Eva Aku bisa jelasin Bisa-bisanya Tidak Tidak Wah, parah banget Harus dibersihin nih Jangan sampai Mama lihat Tuh, banyak banget Tapi aku berhasil Ternyata benar-benar berantakan Gimana caranya ngebuang remah-remah itu Mama bakal marah besar nih Kecuali, mungkin ini bakal berguna Lepas sedotan dan tutupnya Dan pasang seleng hukum Sedotan kan bisa masuk ke celah sofa Oh, berhasil Sofanya jadi beneran bersih deh Yeay Dan tepat waktu Mama datang Tenang, tenang Semua baik-baik aja Ini sodanya Sampai mana tontonannya Hah, kok kosong sih Perasaan tadi penuh deh Aneh banget Eva Aduh, kok bisa jadi gini sih Ups Mana mah Pengen ku habisin Ma Lihat kesini dong Bagus sayang Lihat yang bener ma Mama lagi baca Lihat lompatanku ma Wow Lily Gak apa-apa Cuma jatuh dikit Apa-apaan Kotor banget Ayo, bersihin dulu Hah, gak apa-apa Mukamu kotor Jangan gerak Jangan gerak Jangan pake ginian Dadah Lily Tungguin Gak bakal ketangkep Eh, ada mama Ayo mandi Apa? Gak mau Pokoknya enggak Susah banget sih Dibilangin Aku harus kabur Bentar Oh, coklat Hmm, favoritku Keripik Bisa buat nambah energi Aku harus kabur Hmm, kuenya pasti enak Gawat Ada mama Dikerjain bociu Hmm, ngapain ngejar-ngejar dia Aku masih punya ide lain Siapin dulu wadah cupcake Dan masukin sabun cair Tunggu aja sampai keras Setelah itu tambahin sabun lagi Bentuknya udah mirip cupcake Tambahin meses Biar mirip aslinya Sekarang keluarin dari wadah Aku punya ide bagus Ambil seloti plastik Sekarang lipat kayak gini Satuin tapi tinggalkan celah kecil Bikin ruang kayak gini Jangan sampai ketutup ya Jadi harus hati-hati Fyuh, berhasil Selanjutnya tambahkan hati kecil yang penuh cinta Cute banget deh Eh, belum selesai Aku udah isi botol ini dengan larutan glitter Masukin deh larutan glitternya Kayak gini Iya, isi terus yang banyak Gunakan jempol dan jari-jari lainnya Untuk membuat segel Jangan sampai bocor Uh, makin besar Lembut dan squishy Rasanya stres di kepala langsung mencair Weeeh Hidup ini beneran gak adil Hah? Uh, mau dong Luar biasa Makasih, Ma Lihat deh Ternyata hidup ini gak buruk-buruk amat ya Yuhu Halo jeruk Beneran terlihat enak ya Wahai jerukku Kamu milikku Pasti enak nih Hah? Kok gini sih? Gak paham deh Aha Ada apa ya? Nene Kamu gak bisa memakanku Ini belum berakhir Aku selalu punya rencana cadangan Aku tuh gak mudah menyerah Buah yang manis ini akan menjadi milikku Hampir nih Tau gak sih? Aku mulai mikir semua inisiasi ya Mari kembali ke cara lama Susah amat sih Mari bikin semuanya jadi lebih menarik Kerasain nih Jeruk ini baru aja nyerang aku ya Teganya Aku benci deh Dapat Ada apa sih? Oh, jangan nangis Jangan khawatir Biar mama beresin Taruh jeruk di atas talenan Lalu potong jadi dua Sekarang untuk bagian serunya Tekan bagian tepi kulitnya Biar daging buah jeruknya agak longgar Tekan terus di sekeliling jeruknya Dorong kulitnya Biar jadi kayak gini Daging buahnya akan menyembul keluar Hmm, baunya segar Nih, ambil jasmine Wah, canggih banget Hmm, enak Sepadan dengan penantiannya Terima kasih, ma Masih ada banyak loh Wow, mama emang yang terbaik So sweet deh Tapi mama udah tau kok I love you, na Eh, bentar Uh, ada bijinya Eh, lihat Kamu pikir ini semua lucu ya? Oh iya, nenek Aku suka coklat Cuma coklat Udah, jangan coklat terus Kamu harus sarapan sehat Ih, apaan tuh? Gak mau Mau permen cacing gak? Enak banget loh Kamu ngapain? Jangan dikasihin Gak mau Tuh kan dia pengen permen Enggak, aku ogah sama itu Udahlah, ambil aja Gak mau Jangan maksa Wow, kenapa nih? Kayaknya sih bakal ada tantangan Siapa takut? Yes, coklat batang Hmm, gak ada lawan Coklat? Ish Biar dibuka sama yang tua dulu ya, na Oke, coba cek Oh, dapet selai hazelnut coklat Lezat Buka dulu ah Biar bisa icip rasanya Untung ada sendoknya juga Ambil segini kayaknya cukup Hmm, mantap Ah, kalau cuma si ibritsi belum kerasa Pasti nikmat Nyam, nyam, nyam Oh, kayaknya enak banget ya, nek Cek dulu punya aku ah Yes, coklat batang Kayaknya bisa Enggak ah, bukan gitu Oh, aduh Ah, enak Aduh, selainya habis Gak bersisa Payah, cepet banget habisnya Makasih ya, nenek emang pengen minum ini Wah, aku punya ide mantul nih Tuang kesini ah Isiin susunya sampai penuh Sim, udah semua Oke, aku perlu masang tutupnya lagi Kalau udah, tinggal dikocok-kocok Oh, ngocok gini aja bisa bikin lagi Hitung-hitung buat olahraga juga Oke, saatnya dibuka Hasilnya bakal kayak apa ya? Aku perlu nambahin krim kocok Biar rasanya lebih lezat Oh, krim kocoknya menggoda iman banget Kasihin yang banyak Biar legit dan nikmat Pakai ini Biar makin estetik Maises Selalu pas di semua makanan Taburin aja ke atas krim kocok tadi Secukupnya aja Jangan banyak-banyak Apaan lagi sih? Oh, saatnya bobo Aku jadi bisa mie deh nih Pakai aja head dryer andalanku ini Buat ngelelehin coklatnya Jadi kenyal Oke, sip Selanjutnya potong bungkusnya Gunting pojokannya biar ngebuka Kalau udah, tinggal keluarin ngelelehin coklatnya Wih, rasanya pasti enak banget Asik Tinggal dikit lagi Beres Mirip banget kayak ee Tuker sama piring nenek ah Makananku jadi lezat dan punyanya tambah jelek Nenek Ya ampun Hmm, kayaknya enak tuh Pakai sedotan aja Bener, emang mantep Makasih kakak ganteng Kakak ganteng? Maksudnya apa tuh? Itu kan minumanku Uuh, apaan nih? Kayak ee Hmm, maunya sih kayak coklat Emang iya? Enak banget Suka deh Kalian menang Yes Yang penting semuanya senang Selanjutnya aku mau kripik Renyah Gurih Wow, kebetulan dong Jadi gak sabar Lihat dulu bahannya deh Oh, oke Tortilla Pasti bisa ku bikin jadi enak Taruh dibaki beralas kertas roti Lalu tambahin minyak Tuangin sedikit minyak zaitun ke tortilla Aku juga perlu bumbu Pakai merica aja udah cukup Setelah siap Masukin aja ke dalam oven Yuh Hah, ada apa nih? Oh, ups Malah kebablasan nyulam Biar nenek buka dulu ya Oh, dapet kentang segar Senangnya Perlu dipotong-potong sampai tipis Mantap Kentangku udah dipotong dan siap dibikin kripik Ukurannya udah pas buat dimasukin ke pemandang Tinggal tunggu sampai mateng Hmm, bau apaan nih? Kayak ada asap Oh, aku juga nyium nih Ah, tertiakku Buruan angkat Jadi gak sabar nungguin kentangku mateng nih Oh, mulai mateng Tangkep dulu ah Keren Oh, waduh Oh, tangkep dong Aduh, nenek Panas banget Masuk ke mulut Hmm, enak banget Aku suka loh, Nek Oh, seneng banget Kalau kamu suka Aduh, tortianya malah jadi gosong gini Ih, nenek yang menang Yah, baunya emang gak enak Selanjutnya aku mau telur Yang enak Nek, kali ini kubuka duluan ya Belum bisa ngira-ngira sih Yang penting aku dapet telur Nek, aku pinjam wajahnya bentar dong Boleh aja Nenek kan selalu mengantisipasi kondisi darurat Makasih Aku masih belum tahu harus ngapain Udah ada tiga butir telur sama wajah nenek Pasti bisa dibikin makanan lezat kok Kayaknya perlu nyobain yang itu Dia malah mikir keras Aku dapet apa ya Oh, ternyata aku juga dapet tiga butir telur Oke, aku udah tahu resepnya Aku perlu heater buat ngerebus Aku gak ngerti sama sekali Udah mateng Selanjutnya aku perlu jam dan palu kayu Saatnya ngancurin jam buat diambil isinya Asik Per kecilnya udah bisa didapat Emang ini nih yang aku cari-cari Biar bisa dipakai di telur rebus Per ini perlu ditekan ke tengah telur Sampai terbelah jadi dua Gini hasilnya Telurnya kepotong jadi dua Selanjutnya potong lagi jadi dua Beres, bentuknya kelihatan unyu Tambahin paprika dan buji wijen Sebagai hiasan Aku harus bikin apa ya dengan bahan sisanya Akhirnya ketemu juga Wow, telurnya langsung pecah Tambahin satu lagi Yes, kalau udah tambahin juga saus pedes Aku juga pengen icip saus pedesnya Wah, mantap Panas, pedes Pedesnya langsung bikin melek Telurnya jadi matang sempurna Oh, sayang Yaudahlah, yang penting udah usaha Yeay, telur Sarapan favoritku Icip yang ini dulu ah Nyam, enak banget Yeay, dia suka Oke, saatnya nyobain yang ini Pakai garpu Aku suka telur goreng Eh, bentar deh Oh, masih ada cangkangnya Nenek menang lagi Telurnya enak Aku pengen gelembung Buat seru-seruan Nenek, apaan tuh? Lihat deh Yes, saatnya ngebuka punyaku Apa-apaan nih Mana bisa dibikin gelembung Aku suka teh anget buat sarapan Apalagi kalau minumnya pakai sedotan Teh emang lezat Oh, aku jadi punya ide cerdas nih Siapin hair dryer lagi Buat ngelelehin permen ini Ah, penawar hausku beneran lezat Oh iya Aku kan perlu ngeliat makananku Wah, ya ampun Ternyata aku dapet permen karet segundung Aku juga kadang makan permen karet Jadi pengen nyob gelembungnya Kok gak bisa? Kayaknya perlu banyak permen deh Biar bisa ngebentuk gelembung Oke, saatnya nyob balonnya lagi Oh, meletup Seru banget Oke deh, perlu ku tambahin permennya Sampai penuh Harus bisa jadi balon terbesar sepanjang masa Siap-siap saatnya nyob balon Bikin permennya meleleh Ya ampun, aku sampai bisa terbang Hah, nenek kemana tuh? Terbangnya sampai tinggi banget Dadah nenek Oke, semua permenku udah meleleh Di langkah berikutnya aku perlu sedotan Sedotannya harus masuk kelelehan permen Sampai keangkat ke ujung sedotan Kalau udah tinggal ditiup deh Yes, berhasil Oh, meletup Keren sih Bagusnya lagi gelembung ini bisa dimakan Wuh, ya ampun Perjalanannya aneh banget Nenek Ternyata nenek bisa balik dari ketinggian Pokoknya nyeremin banget Yay, dapet gelembung Hah, mana gelembungnya? Gak tau kalau punya nenek Nih cobain Oke, aku juga punya sedotan Tinggal diup deh Wow, ngebentuk gelembung Yay, aku suka gelembung Kumakan juga ah Enak banget Favorit aku, kakak menang Yes, akhirnya Yay, nenek menang Yah, kok aku kalah lagi sih? Nenek lega deh kalau kamu suka Nek, aku punya bunga nih Biar nenek senang Cucu kebanggaan nenek Hayo, siapa yang tau ini apa? Anak-anak? Oh, tidak Kalian, kalian ngapain? Hmm, enak Hmm, seru Yay Yummy Lihat, aku jadi pelangi Kalian semua sangat menjijikan Ibu tak tahan lagi Cukup sudah Tidak ada lagi ibu guru yang baik Eh, kok gini ya? Wow, sulit dipercaya Lukisannya, kakak Ayo, beli maha karya ini Nggak ada orang yang menghargai seni sesungguhnya Oh, lukisannya, kakak Pak, bu Hah, kapan ya aku sukses? Hah, sial banget sih aku Hah, apa ini? Lowongan jadi pelayan? Burung bisa ikutan daftar? Ini adalah jawaban dari masalahku Selamat bergabung Minuman ini untuk meja nomor dua Oke, aku pasti bisa Aku hanya perlu berjalan lurus Kamu cantik deh Tidak, apa yang kamu lakukan? Tenang, sedikit lagi Aku bawain Wow Tidak Awas Kamu dipecat Auc Bakalan memar nih Tunggu bentar Inspirasi telah datang Aku bisa jadi petugas kebersihan Topi ini lucu juga Kayak lagi nyobain baju baru Doakan aku Nah, pekerjaan ini aku banget Tanpa tekanan Jangan sampai kacau deh Nah, udah bersih tuh Yuh, capek juga Aku butuh istirahat Sampai juga di rumah Udah pengen makan pizza nih Hah? Ada bulu-bulu di lantai Tunggu dulu Ada, ada burung raksasa Di tempat tidurku Siapa tuh? Kamu udah gila ya? Kamu dipecat Biar ku jelasin Tunggu dulu Toko pizza lagi cari karyawan Mau daftar Ah Satu pizza segera datang Dan lewat jalan langit Mari lepas landas Wow Semuanya tampak begitu kecil dari sini Itu burung ya? Iya kan? Iya bener Seru banget Tidak ada yang bisa menghentikanku Oh Kok ada kamu sih? Suara apa itu? Kita lagi menggambar nih Sulit dipercaya Wow Keren abis Ya ampun Gimana? Gimana hasilnya? Agak terburu-buru sih Maaf Aku udah berusaha keras Ini luar biasa Kamu kerja di sini aja Siniin Goresan kuas Bayangannya Kamu emang berbakat Dan aku akan kaya raya Aku bisa loh Masukin spidolain ke hidungku Oh oh Hari ini kalian bakal Menggambar burung yang lucu Wow Seriusan Aku suka kelas ini Bakalan seru nih Mulai dengan outline-nya Sejauh ini bagus Sekarang mata dan sayapnya Saatnya untuk mewarnai Aku ingin agar warnanya tampak cerah Wow Aku suka Gak bisa berhenti gambar ini Warna ungu ini sempurna untuk sayapnya Aku warnai kakinya dengan warna kuning Hasilnya bakal luar biasa Jangan sampai keluar garis Pakai warna kuning untuk paruhnya Jangan sampai ada spot yang kelewat Pakai warna merah muda untuk tubuhnya Hmm Jadi inget sama seseorang deh Aku suka kelas ini Nah Udah selesai Hmm Sulit nih Tunggu Aku tahu Aku butuh penggarisku Mulai dengan garis lurus Semoga berhasil deh Ini bakalan unik banget Bikin beberapa titik di sini Kemudian saatnya menambahkan warna Burung ini telah kubagi jadi beberapa bagian Warnai setiap bagian secara terpisah Aku juga tambahin pola ekstra kayak gini Yang akan berguna nantinya Hasilnya bakalan oke banget nih Semua orang bakalan tajuk Tubuhnya hampir selesai Lalu warnai paruhnya Pelan-pelan aja Jangan sampai berantakan Aku udah berusaha keras untuk mahakarya ini Hah Warna biru Keren Hmm Warnai sayapnya dengan warna yang sama Hampir selesai Tinggal digunting Lipat pas di garis putus-putus Ini membuat prosesnya jauh lebih mudah Ikutin aja garisnya Dan kemudian bikin lipatan Tinggal ditempel deh Pakai lem pastinya Agak ribet sih Tapi sepadan lah Itu yang terakhir Lihat hasilnya Gimana menurutmu Semoga ibu suka Ah Bagus Bagus sekali Tunggu sampai ibu lihat yang ini Oh wow Sangat kreatif Leo Tunggu Burungnya ngikutin ibu ya Dia terus menatap ibu Agak serem ya Mana gak berkedip Astaga Aduh Pasti halu nih Hah Jadi banyak Mereka Mereka ada dimana-mana Tidak ada jalan buat kabur Aku dikepung Apa Apa yang terjadi Kok pusing ya Burungnya jadi menghantui pikiranku Jadi Apa ibu suka Tentu Udah Kuduga Ambil permen lollipop ini Enak Makasih Aku seneng deh Aku juga mau permen Jangan sedih Lexi Nih buatmu So sweet Kamu baik deh Leo Rasanya lezat Tunggu bentar Hai anak-anak Sadar ada yang beda gak Apakah ini pertanyaan jebakan Tunggu Aku tahu Ibu gemukan Tidak Ibu akan punya bayi Bu guru bakal jadi ibu Seru kan Aku harus menyelidikinya Tunggu dulu Ada burung kecil disana Iya benar Wah jadi takjub Kuci-kuci Bentar ya Aku mau bicara sama bayinya Ibu ada ide Pakai modeling clay ini Perhatikan ya Ibu akan ubah menjadi sesuatu yang istimewa Bentar ya Apa itu Seekor burung Mau-mau Wow cute banget Dia juga lagi hamil Biar ku jagain Bagus Leo Kali ini hanya kamu dan aku Udah nyaman belum Matanya ku tutup dulu deh Sayatan pertama Jangan khawatir Aku tahu apa yang kulakukan Cuma perlu motong sebagian kecil aja kok Udah cukup Sekarang angkat dengan hati-hati Udah ku duga Ada telur di dalamnya Lebih baik ku ambil aja Santai Jangan sampai pecah Nah udah Oke sekarang biar ku buka Nervus abis nih Oh anak burung Gemes banget Aku happy banget loh Oh oh Apa? Kayaknya ibu mau lahiran Kok aku pengen muntah ya? Lihat bayinya Sungguh menakjubkan Kemarilah Mama akan menjagamu Paruhnya mirip aku Ini momen paling membahagiakan dalam hidup Jangan sampai ada yang merusak Momen ini Oh Apaan tuh? Apa? Enak loh Pura-pura gak lihat aja deh Eh Ibu mau Apakah menurutmu video ini lucu? Bagikan video dan subscribe channel kami Agar kamu tidak ketinggalan keseruan lainnya Kasih Tarta-anak Super